Anugrah Devi berkomentar, induk babi saya kok belum birahi juga ya pak, padahal anaknya sudah dua bulan lalu disapih, gimana caranya biar bisa birahi lagi? Sobat peternak terutama Sobat Anugrah Devi yang bodiman di mana saja berada, normalnya sekor babi induk bisa birahi lagi setelah dia beranak pada waktu anaknya berusia 21 tahun. Hal ini bisa terjadi apabila perawatan terhadap babi induk selama dia hidup benar-benar super luar biasa. Namun yang terjadi di lapangan banyak sekali babi induk setelah beranak baru bisa birahi lagi ketika anaknya berusia lebih dari dua bulan. Bahkan iya ada yang babi induk baru bisa birahi lagi pada saat anaknya berusia lebih dari enam bulan. Kalau lamanya waktu babi birahi kembali terlalu panjang maka sulit bagi seorang peternak untuk bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dalam usaha ternak babi. Ada beberapa tips yang biasa kami praktekan agar ternak babi setelah disapih dari anaknya bisa cepat birahi. Yang pertama sobat anugerah yang harus dilakukan pastikan babi tersebut selama masa menyusui diberikan pakan yang benar-benar bergisi tinggi. Kalau kita hanya menggunakan batang pisang dicampur dengan dedak atau dedaunan dicampur batang pisang tambah dedak maka sulit sekali babi akan bisa cepat birahi. Pakan bergisi kita bisa buat sendiri menggunakan bahan-bahan bergisi juga. Seperti jagung, polar gandum, tepung ikan, bungkil kedele, atau tepung kedele, dedak juga bisa, sagu juga bisa, sisa roti juga bisa, dan seterusnya. Tetapi ya, kalau kita tidak mau repot untuk membuat pakan sendiri atau kesulitan dalam menghitung komposisinya, dengan terpaksa ya, kita menggunakan saja pakan pabrikan atau pakan jadi dengan resiko ya. Kita siap untuk membeli dengan harga yang mahal. Memberikan pakan bergisi pada babi yang sedang menyusui juga tidak cukup. Harus bisa dipastikan juga bahwa pakan yang kita berikan tersebut selalu dicampuri dengan mineral tertentu. Misalnya menggunakan mineral Miko-2 seperti yang sekarang kami sudah biasa gunakan karena harganya sangat-sangat murah sekali, hanya Rp5.500 per kilo, tetapi harus dibeli dalam jumlah minimal 1 ton. Kemudian lagi, pakan harus selalu dicampur dengan probiotik tertentu. Salah satu probiotik yang sudah beredar di pasaran, yang merupakan produk dari kami juga, namanya Nutrinak Jamuk Kususewan. Nutrinak ini diberikan kepada ternak babi dewasa ya, minimal 5 tutupan. Tetapi ya, kalau kita berharap nanti kandang yang di peternakan kita tidak berbau, ya dosis pengguna Nutrinak bisa ditingkatkan sampai dengan bau kandang benar-benar hilang. Berikutnya lagi, selama babi induk menyusui, harus dipastikan rutin disuntik dengan vitamin-vitamin. Kemudian pastikan juga tidak boleh ada cacing di dalam tubuh daripada ternak babi tersebut. Dengan demikian, ya babi harus rutin juga. Kalau tidak, diberikan obat cacing, dan tidak ada kudis atau skabies yang melekat pada tubuh daripada ternak babi. Kalau terlihat sudah ada skabies atau kudis yang melekat, ya segera dibasmi. Tentu dengan menggunakan obat pembasmi kudis. Hal berikut yang harus dilakukan juga, pastikan ternak babi pada saat diberikan pakan, ya benar-benar sampai dengan babi tersebut kenyang. Dia tidak boleh dalam kondisi sering lapar atau sering haus. Lalu babi harus dipastikan bebas dari stres. Biasanya stres itu terjadi karena ukuran kandang terlalu sempit, kandang yang sangat lembab, sangat dingin, basah, sangat panas, stres, peredaran udara tidak lancar, pengap, kemudian ya bisa juga stres karena pakan yang tidak sesuai, pakan jumlahnya sedikit, air minum juga demikian. Dan banyak lagi hal-hal lain yang membuat babi stres. Singkat kata ya kita harus berjuang supaya babi benar-benar hidup nyaman di dalam kandang yang nyaman. Itu perlakuan yang kita buat selama babi induk menyusui. Biasanya kalau perlakuan ini benar-benar kita terapkan, maka badan daripada babi tersebut tidak mengalami kurus, dia tetap stabil, kelihatan montok, gemuk, walaupun setiap hari dia menyusui anaknya. Hal yang sama, sobat anugerah harus kita lakukan. Pada saat babi induk sudah dipisahkan dari anaknya atau anaknya disapih dari induknya, tetap diberikan perlakuan seperti yang kami jelaskan tadi. Kalau benar-benar kita terapkan, kami sungguh sangat-sangat yakin dan percaya karena itu yang kami alami sekarang. Setelah anaknya disapi, bahkan sebelum anaknya disapi, babi induk sudah birahi lagi alias minta kawin lagi. Hal yang paling terakhir ini hal keterpaksaan. Apabila perlakuan-perlakuan sudah sempurna kita lakukan, ternyata babi induk tetap tidak birahi juga dengan terpaksa kita suntik babi tersebut dengan obat perangsang birahi. Seperti apakah obat tersebut? Silakan sobat peternak, lacak saja videonya di saluran YouTube Indomore ini. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timor Leste. Sampai jumpa lagi.